Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, memutuskan mengabulkan pengaduan para pengadu untuk sebagian. 2. Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasim Asyari selaku tradus 1 dalam perkara nomor 135-PKE-DKPP-ROMAWI-12-2023. Perkara nomor 135-PKE-DKPP-ROMAWI-12-2023. Perkara nomor 137-PKE-DKPP-ROMAWI-12-2023. Dan perkara nomor 141-PKE-DKPP-ROMAWI-12-2023. 3. Selaku Ketua Merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum sejak putusan ini dibacakan. 3. Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Yulianto Sudirajat selaku tradu 2 dalam perkara nomor 135-PKE-DKPP-ROMAWI-12-2023. 3. Teradu 5 dalam perkara nomor 137-PKE-DKPP-ROMAWI-12-2023. Dan perkara nomor 141-PKE-DKPP-ROMAWI-2023. 4. Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Agus Melas selaku tradu 3 dalam perkara nomor 135-PKE-DKPP-ROMAWI-12-2023. Teradu 7 dalam perkara nomor 137-PKE-DKPP-ROMAWI-12-2023. Dan perkara nomor 141-PKE-DKPP-ROMAWI-12-2023. 5. Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Beti Epsilon Idrus selaku tradu 4 dalam perkara nomor 135-PKE-DKPP-ROMAWI-12-2023. Teradu 2 dalam perkara nomor 137-PKE-DKPP-ROMAWI-12-2023. Dan perkara 141-PKE-DKPP-ROMAWI-12-2023. Selaku anggota Komisi Pemilihan Umum sejak putusan ini dibacakan. 6. Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Parsadaan Harhab selaku tradu 5 dalam perkara nomor 135-PKE-DKPP-ROMAWI-12-2023. Garis miring 2023 teradu 4 dalam perkara nomor 137-PKE-DKPP-ROMAWI-12-2023. Dan perkara nomor 141-PKE-DKPP-ROMAWI-12-2023. 7. Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada idam holik selaku tradu 6 dalam perkara nomor 135-PKE-DKPP-ROMAWI-12-2023. Garis miring 2023, perkara nomor 137-PKE-ROMAWI-12-2023. Dan perkara nomor 141-PKE-DKPP-ROMAWI-12-2023. 8. Menjatuhkan sanksi. Peringatan keras kepada Muhammad Afibudin selaku tradu 7 dalam perkara nomor 135-PKE-DKPP-ROMAWI-23-2023. Dalam perkara nomor 137-PKE-ROMAWI-2023. Garis miring 2023. Garis miring 2023. Seturah, memperintahkan komisi pemimpinan umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama tujuh hari sejak putusan ini dibacakan. Sepuluh, memerintahkan Badan Pengawas Pemimpinan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh lima anggota Dewan Kurumatan Pelenggara Pemilu, yakni Hedi Lugito selaku Ketua Merangkap Anggota, J. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kadek Wiarsara Kasandi, Muhammad Yaw Aliansah masing-masing sebagai anggota. Pada hari Kamis, tanggal 18 bulan Januari tahun 2024, dan dibacakan dalam Sidang Kode Etik Terbuka Untuk Umum pada hari ini. Senin, tanggal 5 bulan Februari tahun 2024, oleh Hedi Lugito selaku Ketua Merangkap Anggota, J. Kristiadi, dan Idewa Kadek Wiarsara Kasandi masing-masing sebagai anggota.